ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya ingin berbagi cara memparaphrase tulisan oke teman-teman langsung saja ya kita ke caranya kita bisa menggunakan Chrome atau Mozilla Firefox 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 disini saya menggunakan Mozilla Chrome saja ini seperti ini kemudian kita mencari ya linknya yaitu linknya samain teman-teman ikuti contoh yang saya tuliskan ttps ini salah nih ini udah ada smodin smodin.me.id sama ini saja guys sepertinya kemudian kita enter jeng 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 oke teman-teman ini tampilan awal dari smodin itu ya smodin dinding kita tunggu prosesnya supaya selesai oke sudah selesai ini teman-teman tampilan awalnya seperti ini ini ada tiga fitur yaitu pertamanya ini adalah tulis ulang ulangi atau ulangi teks mengubah kata garis ini untuk memparaphrasenya bagian ini kemudian ini saya tidak tahu ya guys saya belum mengotong adik kemudian yang ini adalah terjemah atau translate humpung kita akan memparaphrase jadi kita klik ya oke teman-teman nah seperti ini tampilannya secara otomatis menulis ulang teks lengkap menulis ulang teks dalam bahasa Indonesia kita tunggu Oke selesai loadingnya seperti ini teman-teman tampilannya oke ya langsung kita contohkan kita cari reward seperti ini contoh saja contoh saja contoh saja nah kita balik simpulannya bagian sini selanjutnya kita kita block kita copy ctrl C kita ke aplikasinya ya aplikasinya kita ke tadi ke samudin ya samudin kemudian sini kita pastekan nah seperti ini oke seperti ini nah di bawah sini ada kita menulis kembali kita klik saja menulis kembali nah disini sudah ada ya teman-teman hasil dari para-parasa teks yang ini menuju teks yang ini coba kita lihat kita baca ya berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa mahabha adalah kecintaan kepada sesuatu yang amat dalam nah disini berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sesagi sagi agung apa sih nah ini teman-teman contohnya para-parasa ini jangan langsung disalin-salin jadi kita harus melihat dulu mengecek bagian-bagian yang harus dipenahi lagi ini disini hanya mengubah-ubah kata-kata mungkin sebagian kecil cuman ya menurut saya juga efektif untuk memparaprasi hanya saja teman-teman harus mengecek kembali seperti ini ada kata-kata yang salah kan dan Saga Agung adalah cinta akan hal-hal yang sangat banyak ada yang diselimuti dengan kecintaannya artinya diselimuti oleh kecintaannya dan terlihat oleh disini lah ada ada perbedaan lain nah kemudian jika ingin kita langsung kesalin seperti ini kemudian kita pastikan yang tadi nah seperti ini sudah terpastikan teman-teman tinggal kita edit kita beberapa ya oke teman-teman sudah ini tadi kata-kata yang kurang tepat Saga Agung itu apa juga artinya teman-teman saya tidak tahu juga ini yang perlu kita ganti ya perlu kita cek untuk ini yang seperti ini perlu teman-teman ketahui bahwa disini mentok atau maksimal kita menggunakan kata adalah seribu kata jadi jika teman-teman terlebih dari seribu maka disini akan error jadi tidak bisa menulis ulang kemudian kalau tidak bisa menulis ulang ya ini akan sebenarnya mengecilkan menjadi 600 atau 700 seperti itu teman-teman oke teman-teman mungkin ini sesuatu yang saya sampaikan biasa yang saya saya selalu berikan semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman buat subscribe, like, komen, dan share supaya saya bersemangat kalian membuat video-video yang kalian lupa bagi kita semua oke teman-teman jangan lupa ya kalau sudah di parah perasa di cek lagi mungkin ada karya-karya yang salah sebutnya oke kita akhiri saja bila itu oke boleh kita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih